Ini adalah hal paling berbahaya yang punya faktor besar untuk melemahkan pria zaman modern. Namanya PMO, singkatan dari Porn, Masturbation, Orgasm. Bahasa Indonesianya, Wokep, Coli, Orgasme. Video ini dibuat dari request Bro Wahid Sukenda. Dia bilang gini, Bahas Nofepang, waktu belum kenal yang namanya PMO, bisa bahagia, sejak kenal PMO, semua berubah drastis. Di zaman modern, cowok jauh lebih sering coli daripada di zaman bapak atau kakek-kakek kita dulu, bro. Kenapa? Karena lebih nikmat dan lebih gampang. Sekarang, kita bisa nemuin semua fantasi yang kita mau. Kapan aja kita mau. Gratis pula. Tinggal buka HP, cari fantasi yang kayak gimana aja, pasti ada. Zaman bapak dan kakek kita dulu, kalau mau coli, materinya terbatas. Harus mengandalkan imajinasi. Makanya, aktivitas ini jauh gak menyenangkan dibandingkan zaman sekarang. Cowok zaman dulu, paling colinya 4 kali dalam setahun, bro. Cowok sekarang, terutama yang udah ketagihan Wokep, bisa coli 4 kali dalam sehari. Gila, kan? Dan lo pasti ngerti sendiri. Wokep bisa menghancurkan hidup kita. Bikin kita males. Bikin kecanduan kesenangan instan. Bikin otak berkabut, gak produktif, kerjaan ketunda terus. Jadwal berantakan, karir rusak, gak punya pacar. Bahkan, bisa bikin kelelakian kita gak bekerja. Karena otak kita udah keracunan Wokep. Ujung-ujungnya, stress dan depresi. Untungnya, bro. Ada cowok-cowok yang udah sadar. Mereka bikin gerakan yang namanya NOVAP. Kalau di bahasa Indonesia kan, artinya NOCOLI. Gerakan ini sebenarnya simpel banget. Berusaha untuk nahan diri, untuk gak ngeluarin sperma, dan menjauhkan diri dari Wokep. Dan menurut gue, ini adalah gerakan yang ampuh banget. Buat nyembuhin lo dari kecanduan Wokep. Kenapa? Yang pertama, karena ada komunitasnya. Mereka menamakan diri sebagai VAPstronaut. Mereka bakal ceritain progres, kasih tips, dan kasih lo semangat untuk menghindari kecanduan negatif ini. Jadi, lo bakal ngerasa gak sendiri melewati hal ini. Yang kedua, NOVAP ngelatih lo untuk disiplin. Ngelatih lo untuk gak takluk sama nafsu. Belajar menahan diri. Dan disiplin dalam hal ini, bisa lo terapin ke dalam aspek lain. Misal dalam kerjaan, olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada progresnya. Ada perkembangannya. Biasanya, orang-orang yang ikut program NOVAP ini akan kasih tanda udah berapa hari mereka sukses. NOVAP hari ketujuh, NOVAP hari ketigapuluh, NOVAP hari kedua ratus. ini bikin lo ngerasa udah mencapai hal yang positif, makin berkembang dari hari ke hari. Yang paling drastis manfaatnya, karena lo udah lepas dari kecanduan negatif, udah lebih disiplin, otak lo gak berkabut, lo akan jadi lebih pede, lo akan jadi punya lebih banyak waktu buat ngelakuin hal lain. Lo juga akan punya lebih banyak energi. dan kombinasi dari disiplin, pede, serta lebih banyak waktu luang, pasti bakal bikin hidup lo jauh lebih baik. Nah, buat lo yang ngerasa kecanduan bokep atau yang gak kecanduan, tapi pengen ikut ngerasain progres yang signifikan dalam hidup, coba deh, lakuin NOVAP. Caranya gimana? Simple bro. Jangan buka bokep, jangan coli. Terus catat, udah berapa hari lo bersih dari coli dan bokep. Rasain sendiri bro manfaat positifnya. Oh ya, buat lo yang udah pernah ngelakuin NOVAP, share di kolom komentar ya bro. Apa yang lo rasain? Apa yang lo lakuin? Gue kedepannya juga bakal buat lebih banyak video tentang topik ini. Semangat.